Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, dan di video kali ini kita masih bermain The Witcher 1 ya, ini udah sedikit lagi buat tamat, sedikit lagi, ini udah chapter 4, kayaknya tinggal beberapa quiz lagi, kita langsung advance ke chapter 5 ya, dan abis chapter 5 kita mungkin akan agar-agar langsung tamat, oke ini jadi di misi kali ini, kita kemarin udah ketemu sama barenggar ya, dan ternyata barenggar itu dikasih quest sama si yang ada disini nih, dia apa ya, manusia ikan, fish people, Vodianoy namanya, yang disembah sama si Vaska dan kawan-kawan di suam ya, cerita itu ada disini, dan masyarakat di desa ini, di desa Lexite ini, di Lexite ini, itu punya masalah dengan si Vodianoy, dan sekarang kita sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah itu sebenernya questnya dikasih sama berenggar, tapi berenggar, katanya yaudah, dikasih ke kita aja deh, kita yang nge-handle masalah ini, jadi yaudah, langsung aja ya, kita ngomong sama priest yang ada disini priest dari Vodianoy nah, kalian udah bisa ngeliat kan, tuh bentuknya aneh ya ya, memang begitulah manusia ikan disini itu dia, Vodianoy priest namanya permisi, manusia ikan, kita bisa ngomong gak ya Aftek, nah, dia kan yang ngasih Beringer job nih I've taken Beringer's job, tell me about this conflict We underwater live deep We lady love, yet not all Many dag on love, lady leave The humans kill I plead your sword, dag on this love My give reward I see I see Big blood bovine in village Dagon for a come Dis love, Dagon My give reward Something Sword Something wonderful You want me to steal the cow And use it to bait, Dagon Dis love, big blood bovine On altar Dagon come from deep I'm supposed to kill it on the altar Prefer human sacrifice Oral 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 Ngomong apa Dia Oke deh Jangan dong I'll think about it I'll lure the cow to the altar Kalau kita pakai Sapi yang ada di desa itu Nanti mereka marah ya I'll think about it I'll think about it ya Satu lagi ya Tadi kayaknya kita Nyerang-nyerangin musuh Vodianoy juga ya I saw hostile Vodianoy on the shore They be evil, Dagon Malbatol Dis love, Vodianoy Kayaknya ini ada Must had flee Now they in water And I guard altar again Kayaknya ada masalah dengan Vodianoy-nya sendiri ya Jadi kayak ada dua kubu gitu Yang penyembah Dagon Sama penyembah si Lady Ini nih Lady of the lake Kita akan cari tau Bagaimana cara Memancing sapi itu Oh ya by the way Kita bisa ngomong sama Lady of the lake ya Kalau gak salah Coba kita ngomong sama Lady of the lake-nya dulu Dimana ya caranya ya Kalau gak salah Disini ada kapal deh Oh disitu tuh Kapal disitu tuh Kita bisa pergi ke suatu pulau gitu Dan ada Lady of the lake-nya Dewa yang Si Vodianoy sembah ini Wow keren banget kan Atau gue lagi jalan-jalannya Nemu gitu Tiba-tiba Mungkin nanti kalau misalnya Kalian pengen gue live Kalian chat aja di komen ya Mungkin kalau gue mainin Kayak gitu Yang gak gue rekam Mungkin kalian bisa liat di live Gitu kan Nah itu tuh ada kapal Masuk liat kemana disini ya Ini kenapa sih ada monyet Ngikutin kita Dan Alvin ngapain ngikutin kita ya Udah Alvin pulang deh Udah malam cuy Dia kan dia jadi witcher sih Tadi katanya ya Haduh Yang udah gak papalah Kayak dia gak ikut ya Nah dadah Alvin Kita tinggal ya Dadah Oke kita sudah sampai Kita akan ngomong langsung ya Ke Lady of the lake-nya Dewa yang Fish people ini sembah Si Vodianoy Liat guys Pandangannya tuh Pandangannya tuh indah banget Gak sih Gak keliatan kayak game jadul Gitu Gimana ya Lady of the lake Kalau gak salah ada disekitar sini Aha tuh dia Lady of the lake cuy Yes Oh Lady Can I do anything for you? Can I do anything for you? The peace of my land has been disturbed The humans and the Vodianoy quarrel due to greed, fear, and misunderstanding I assume each side has an informal leader You assume correctly You may speak to the Vodianoy priest near my statue Julian represents the humans Kita udah ngomong ya sama si priest tadi 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 Siapa yang ada di kegiatan? Ini bukan tentang si yang ada di kegiatan Aku ingin mereka berkongsi Kemudian kalian harus menolak Dagon Untuk melakukan itu Bawa aku objek simboliskan harmoni dari kedua komunitas Aku akan kembali lagi Kau akan menemukan kutu tentang naturen objek ini di statue Sapi yang tadi ya li ya Nanti kita nanya dulu Coba kita tanya lagi Milady, lu look pensive Sometimes I see the future witcher Destiny has entangled its threads round a witcher His path leads into a dark future Into sadness and pain I wish to help him survive Who is it Milady? You or Berengar Speak with him dan may one of you take up destiny's threat mau ngeberengar dulu nanti aja deh mau ngeberengar nanti aja kita jalan dulu ya ini alvin masih inget kita gak? masih apa itu? alvin alvin pergi alvin 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 wow omg ada 2 cuy dan kita disini kita bakar aja dia gak tau ya si atah ini tuh paling kuat disini tuh ini paling kuat cuy kelar alvin dan ada drauner apa yang dilakukan drauner disini? lu sih ngikutin ikutin gua untungnya gak kenapa-napa kan udah dibilang jalan seorang witcher tuh berbahaya ayo 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 sih kalau mungkin gue menjadi kayak berenggar ya gue dipaksa untuk menjadi seorang witcher mengikuti latihan dirubah untuk menjadi seorang mutan ya pasti gue marah dong dan dia bener dia sebenernya mau menikah dia mempunyai anak dia mau punya keluarga kan tapi the witcher ini mengambil semua itu jadi dia gak bisa punya anak dia gak bisa menikah dia gak bisa berkeluarga makanya dia marah ya tapi dia bagus karena dia mengakui itu semua mungkin nanti kita ada pilihan untuk membunuh dia apa enggak ya mungkinan ya karena kalau dilihat dari si Geralt kayaknya Geralt gak begitu marah gitu loh karena dia juga kayaknya mengerti apa yang dirasakan si berenggar ini all right deh kita langsung aja ketemu si Julian ya Alvin ini udah gak ngikutin kita ya Alvinnya hilang mungkin dia ngikutin berenggar seorang si Julian pasti ada di in gak ada dimana-mana lagi dia dia mau menikah tapi ada di in mulu ya dan gak ada siapa-siapa disini biasanya Julian masih berantem-berantem lagi oh ini dia Julian tidur dia ini dia ini akan menikahkan harga yang baik di Vizima tapi perhatian lebih penting apa tuh kita dikasih apa sama dia alabaster figurin ya aku menggantinya seseorang oke nanti deh sebentar kemudian kita kasih figurinnya dulu kali ya gue takutnya ada sesuatu gitu loh gue takutnya kalau kita udah ambil sapi tiba-tiba misinya gagal gitu loh coba-coba kita kasih dulu deh ke Lady of the Leg ya biar ceritanya tuh nyambung gitu kita ngambil questnya dari Lady of the Leg kita ke Julian Julian ngasih kita sesuatu lalu kita kembali lagi ke Lady of the Leg to the Blackthorn Island let's go kita akan ketemu sama Lady of the Leg untuk kasih alabaster figurin ya namanya tadi alabaster figurin ini Lady of the Leg tuh apa ya dia kayak semacam dewa atau bangsa Vodianoi juga ya gak tau deh yes atau Elven ya kupingnya si Elven Lady you assigned me a task I expected gifts from both humans and Vodianoi oh kasih dua ya dari human sama Vodianoi nya yes coba kita kasih tau kasih satu ya try again witcher very well bukan hmm yes kita kasih tau yang beri ringer nih clearly my vision pertain to you Geralt if you say so when the time comes I shall aid you with a gift oke 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 berarti kayaknya bener ya kita mesti ngambil sapinya ya karena kita udah dapetin satu dari siapa yang namanya kita udah dapetin satu dari Julian ya lalu yang terakhir kita harus ngambil sapi yaudahlah kita ambil sapi ini tempatnya bagus banget loh guys waduh keren 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 itu dia Vodianoi Priest mungkin kalo kita kasih Alabaster figurinnya dia akan berbaik hati ya ntar nah untung aja I can take care of that too but you'd have to give me something hmm big blood bovine better idea yet obedient must be for lady choose I'll take care of your staff oke sekarang udah punya dua gift kita coba ke lady of the lake lagi ya kalo salah kita akan reload loh lady of the lake nya hilang guys oh itu dia mandi dia ya aduh yes yes is this what you wanted try again very well gak mau salah ya aduh back dulu berarti dia gak mau staffnya ya hmm golden calf kali ya golden calf tuh apa ya oh bukan guys ini ada jawabannya di altar ternyata ya kita harus ngambil bracelet ya waduh ulang lagi nih kalo gitu ternyata harus dibaca ya guys yang itunya udah bener ya si apanya yang alabaster figure ini udah betul tapi yang ini salah nih kita harus ngambil bracelet katanya ya oke deh oke deh ternyata ada jawabannya di altar ini ya kita langsung kembali lagi ya aduh bolak balik nih gak apa-apa dah demi cepet-cepet selesai ya guys mungkin gue akan selesaikan langsung sampai chapter kelima yang disini ya episode kali ini ya biar cepet gitu eh salah jalan sini sini jadi kalo kita udah kelar di dari chapter 5 kita langsung main yang kedua atau kita mungkin main game lain entahlah lady of the lake Dewi Dewi danau aku punya hadir untukmu apakah dia masih mandi iya betul dia masih mandi oke tidak sopan ya si Geralt ini oke ya ini apa yang kamu inginkan ini apa yang kamu inginkan ini apa yang kamu inginkan yang mana si darah oh ini lady of the lake ruby wow dargon aku lain kita kasih nih ruby nah kita akan melawan daggon sekarang oh apa ini bener guys kayaknya daggon tuh dewa gitu deh tapi gak sih dia tuh banyak banget tuh waduh wih banyak banget udah kayak kecebol kita akan melawan mereka semua teman-teman daggon dia dewa ya berarti ya dia bukan pengikut Fodiano ya ternyata oke wait sebentar kita pakein senjata kita dulu biar ada damage nah dan kita akan bakar mereka semua kok kok gak mau ya dia gak bisa diserang ya wow wow gak bisa diserang guys ini ya gimana nyerangnya ini kali ya oh iya bener oh iya bener kita harus nyerangin daggon-daggon worshipper ini kita gak damage dia ya kita gak damage dia ya oh iya beneran goreng goreng bakar mati yes kalah mantap wuh ini banyak banget ya lootnya kita ambil dulu lootnya ya oke semuanya udah kita loot sekarang kita harus kembali ke lady of the lake ternyata gak susah banget ya gua kira bakal susah banget gitu gua belum save juga lupakan tadi kan aduh untung aja untung gampang ya lady of the lake saya sudah mengalahkan Dagon ya kan guys kita gak perlu ngambil sapi kesian kan kalo sapinya diambil untuk kita persembahkan ke Dagon kita pake cara lain dong lady of the lake aku sudah menyelesaikan melawan Dagon ya aku bunuh Dagon ingratitude i will part the curtain of mists allowing you to recall something of your past abilities wuh apa tuh use my gift wisely kita dikasih sesuatu ya kita dikasih sesuatu ya sama dia dan konflik mereka sudah selesai ya sepertinya ya kita lihat yup udah gak ada Rippler ya kita dikasih apa tadi ya gak dikasih apa apa oh nanti ya kita dikasih hadiahnya nanti ternyata bisa gitu loh nih lady of the lake promise me a gift i need to be patient ya udahlah ya mungkin kita nanti dibantuin ya sekarang kita mau nyari Alvina ya Alvina namanya siapa sih namanya Alina mencari Alina oke di field katanya Alina siap ini kita langsung aja biar cepet ya guys ya jadi quest ini tuh kayak membuka suatu pilihan buat kita nanti ya mungkin ya kita kayak dikasih pilihan lain mungkin ya mungkin mungkin kita diantuin sama lady of the lake nya kan atau dimana nanti pas kita ngelawan Azhar Zaved gak tau juga mungkinnya seperti itu dan semoganya seperti itu kayaknya lady of the lake ini kuat sih iyalah dedewi gua udah pernah ke field belum ya hmm kayaknya udah pernah deh tapi gua lupa sebenernya gitu oh iya pernah ini kayak padang rumput gitu doang sih gak ada apa apa sama ada rumah ya ada rumah gitu tapi rumahnya gak bisa dimasukin ga bisa kita langsung ada suatu bisa nih noon raid baru lah gini guys apa nih noon raid hantu ya atau apa sih gak mau minggir gak wow minggir gak temen ikan ini adaes adaes yukeran kuat gitu kan udah takut aja gua ya udahlah ada apa tuh alvin kaget gua Ngapain si Alvin disini Ada apa nih pohon ini Oh 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 ada apa nih Wow Moon Raid What Mungkin ini Alina Ini Alina kan Ini Alina iya betul Kok bisa mati Siapa ini I'm to marry C But I must see my lover one last time How sad he'll be if I bring him no sweet raspberries Love Love is suffering A pain that pierces my soul like a spear Where is my beloved Come rest in the sun Ah my dear sister I cried on your shoulder Why Why do I feel so cold Because you're dead Ya bener kan Alina You lie I shall scratch your eyes out But Yaelah Kita harus ngelawan Alina dong Kenang Kenang Alvin Dia sama seperti Noon Raid yang lain ya Lemah Oh enggak lu Dia kuat lu Gila satu hit segitu Demeknya Apa-apaan Alina dibunuh sama sisternya ya Celina kalau gak salah Kalau namanya Ya ampun Ya ampun Alinanya udah meninggal guys Dibunuh sama saudaranya sendiri Yang cewek namanya Celin ya Mungkin disini ada makamnya si Alina ya Mungkin dia dimakamkan disini teman-teman Ya sudah lah Maafkan aku Alina Aku tidak bisa membantu Alina ya Bagaimana maksudku? Lawyer? Kau jelaskan tentang dia! Tidak! Witcher? Bolehkah kau dengaranku? Kau yang bukan manusia, atau ghosn Mereka yang mati yang mati. Siapa kau? Siapa yang mencoba untuk menghormati dunia selama-selama? Siapa mencoba kau? Aku sendiri melakukan, melakukan membunuh saudara-saudara aku karena jelaskan. Selina? Tidak mencoba. Tidak mencoba. Tidak mencoba. Tidak mencoba. Di sebelahnya ada Alvin. Tidak mencoba. Alvin gak melihat hantunya kali ya? Alvin, kamu baru saja melihat hantu ya? Nitroid namanya kalau ini. Bukan Nunroid ya. Dia gak bisa mengapain lagi. Dia kan katanya akan berjalan mengeliling dunia ini selama-lamanya. Ya sudahlah itu udah nasibmu ya. Kira-kira siapa yang membunuh dia tadi ya? Itu bukan Julian kan? Ini berbeda soalnya. Banyak plot twistnya gitu loh ini game. Tapi justru itu yang bikin seru Gila, dalam satu episode aja guys Kita ketemu Dagon Kita ketemu hantunya Alina Kata Alina mati ya Meninggal Alina Dibunuh sama saudaranya sendiri Saudari, sorry Si Selina ya Dan Selina sekarang juga meninggal dibunuh sama orang Gue harus ngasih tau ke Julian ya Kalo calonnya sudah meninggal Ini siapa sih? Yes Sheethe your dagger She killed my Alina I'll never see her again Selina killed her sister She confessed They argued And Selina pushed Alina My beloved hit her head on a stone It's too terrible An accident Selina told me And I couldn't control myself Selina envied Alina Was jealous of Julian and his wealth Oh ini Adam tau She must be punished Alina is not dead She turned into a noon wraith I terrible I must help her Try not to do anything stupid Iya ini Adam kan Adam you look dreadful Adam you look dreadful How am I to look? My beloved is terrifying people I killed a woman And sorry Ya udah maaf Maaf Itu sudah nasib ya Kita akan ke in untuk ngomong ke Julian ya Kalau calonnya Yang dia mau nikahi Sudah meninggal Dan yang membunuhnya adalah Saudarinya sendiri si Selina Yang sekarang juga sudah meninggal Tragedi banget gak sih Kasiannya pasti Julian nih Dia pasti sedih banget cuy Kasian Mana Julian Ini dia Julian I was supposed to find Alina I was supposed to find Alina Have you? Ya That's wonderful No Is your right? Sit down and have a drink Alina is dead She has turned into a noon wraith A demon Dead? Lagunya pas banget lagi People will start dying in the field If I don't do anything about this I see Do what you can I'll pay you It'll be more than a silver penny Do what needs to be done, Richard And if you can Make it quick and painless I'll try You know I believe in reason Not in gods Yet I pray to Melitelli That Alina and I would meet again I had a bad feeling I repulsed it I think I need time to accept the thought That my Alina is dead Geralt How did it happen? Selina killed her Probably by accident She's dead too How? Adam Adam killed her He was in love with Alina Lost control of himself And killed Selina By all the gods That's terrible So much suffering So much suffering What did they do to deserve this fate? Geralt please help them And I'll make sure Adam is arrested He must answer for his crime I'll do what I can to help the sister souls pass on Stand still Okay Kita akan mencoba untuk Menghilangkan kutukan dari Alina dan Selina ya Oke teman-teman Ini kita akan coba untuk cari orang ya Kemungkinan si Si mayornya ya Tobias namanya Village Chief House Kalau gak salah dia ya Nah ini dia nih Tobias namanya ya Coba kita tanya dia ya Perun rune stone tuh apa coba Oh lady of the lake kali ya Coba kita akan Ke lady of the lake ya Siapa tau dia tau Coba kita ngomong ke berenggar ya Mungkin dia tau Oh tuh bener kan Dia tau kan Listen I have a problem with a noon wraith The famous white wolf asks me for help No choice unfortunately Willing to stain your snow white armor of righteousness by talking to me Cut the crap Know how to deal with a noon wraith or not As a matter of fact I do But first I want to hear you admit You think highly of yourself Maybe Have it your way Ladies and gentlemen See the white wolf tamed As he admits In a tone colder than the north wind That he thinks he's better What about the noon wraith The noon wraith needs to awaken Right now she's a mixture of the spirits Of all the young women who died in the sun drenched fields Show her an object once dear to her When I saw her she did nothing but stare into a mirror Pieces of that mirror lie scattered in the fields Thanks There's more The noon wraith needs to understand she's dead Though she'll only listen to the dead So for instance you could kill yourself But there's another way Some demons are sensitive to the arts Try dancing Singing Reciting As long as it's pretty And you do it with talent That's it Farewell Ternyata kita udah taunya dari Berenggar ya Gue kira kita mesti nanya ke Lady of the Lake Baiklah Kita akan kembali ke fields lagi ya Oke kita akan ketemu di fields ya Katanya ada Sebuah kaca Pecahan kaca ya Kita mesti kasih itu ke Si Alina Hantunya Alina Oke deh Wow Ini memang betul-betul mantap guys Gak boong Satu kali ikni Nah Disini nih kebetulan nih Ada kaca katanya Kaca yang dilihat sama Alina sebelum dia meninggal ya Dimana ya Wow Hantu Hantu Tuhan Tuh Gak mau kabur 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 Aku Kabur Kaget gue tiba-tiba ada hantu ya Hmm Kita harus naik ke atas ya Ada apa di atas sini Kita belum pernah naik ke atas sini nih Wow Wow Masih ada Alina disitu ya Alina sadar Sadar Alina Bakar Udah Udah cukup belum Kaca ya Nah ini nih Shard of Alina mirror Ke bawah Oke deh Alvin ngapain naik ke atas sini Ntar kamu jatuh Dimana Aduh Aduh ada noon rate Dimana-mana ya Kabur aja deh Alvin kabur ya Jangan lawan gituan Alvin Kabur kabur Gue aja males ngelawannya Alvin Susah Dan disitu naga besar banget Kalian liat tuh Naga apa itu Naga apa Aduh banyak naga Nggak mau ah Ini apa nih Wow Wah itu naga yang Wow Wow Oh my god No Gue ke stun terus ya Dan gue blind Awas Gitu gak Aduh mati deh gue Mati deh gue Udah Aman Aman Ngapain kamu Alvin Ngikutin gue mulu Ayo gini Alvin Kita harus kemana nih Alvin Kesini ya Druid circle Wow ada druid juga disini Oke siap Jalannya membingungkan banget Apaan lagi itu Ijo-ijo Aduh Banyak amat hewan disini ya Degen dong Yang kemarin dong Aduh Bakar lu udah bakar lah Gue males Bakar cepet langsung mati Cuman terus satu lagi Kabur ya Yaudah Kabur dia guys Mati juga dia Fields Ada yang baru ya disini Alina's mirror Sama ada druid circle disitu Oke siap Kita mau memecahkan Curse ya Itu dia tuh Sini kamu Aku akan bakar kamu Api penyucian What a day Maggerald Mantap Oke udah semua nih Lalu ada apa lagi Gak ada apa-apa udah Wow Ini tempat apa lagi ya Hermit Gue baru tau nih Nanti deh kita ngomong sama dia ya Kita Alina dulu Fokus ke Alina Pecah-pecah gitu ntar jadinya Terlalu banyak disini Witcher ya Mana sih Ini ya Masuk sini ya Nah itu dia tuh Midday Bright Midday Bright Api penyucian Api penyucian Akanku bakar kau Dengan api penyucian Kau sudah kebakar Baru Polisi Sudah harusnya udah ya Semua nih Udah nih Yowes lah Nanti kita ke sini ya Gue gak tau Ada apaan disitu Gerold Aku minta kau untuk sembunyi If it turned dangerous I hear voices From all those women Who live here They're dead Alvin So many fear me When they think I can't hear They call me The devil's child Those people They're just afraid Of what they don't understand I want them to like me I don't want them to die What should I do Your vision Are a gift Your visions Are a gift Not a curse It's up to you To use them for good I'll remember that His powers are gift Kekuatan dia tuh emang Dia gift ya Anugrah Dia bisa mendengarkan hantu Mungkin si Alvin ini Kalau di dunia sekarang Dipanggilnya Indigo Mungkin ya Kita ke Adam Ke rumahnya Adam sekarang ya Oke deh Siap Gue gak tau nih Gimana sih questnya Langsung aja deh Biar cepet deh Mungkin episode kali ini Akan agak lama ya guys Jadi maafkan gue Oh bener Blacksmith Bukan ke rumah Adam guys Kita mesti ke rumahnya Blacksmith Untuk ngebuat kacanya lagi ya Menyatukan kacanya lagi Kadang kacanya tadi kan pecah tuh katanya Mana Blacksmithnya Di luar Di luar Oke Ini dia Blacksmith Bapak Tolong saya dong Yes Can you reassemble a shattered mirror Can you reassemble a shattered mirror For 100 arens Oke Deal Take the pieces I'll pay you when you're done Sudah Kita tinggal menunggu sekarang ya Aha Ini kita sudah keesokan harinya guys ya Kita akan ngambil kacanya sekarang Yes Kacanya kemarin sudah selesai Is my mirror ready Light new Now 100 arens Oke Here Kita bayar Esos orens doang kecil Oke sekarang kita harus kembali lagi Mungkin abis ini akan gue kelarin ya Video kali ini Karena udah terlalu lama Jam lebih Jam lebih malah Sebenernya kita bisa kita bikin dua ya Dua episode ini Tapi gak apa-apa gue jadi satu Supaya makin cepet ya Mungkin juga kalian Mau ada yang nontonnya lama mungkin kan Terus mungkin Nama gitu Cuman dua puluh Kita lamain sekali ya Oke teman-teman Ini dia saatnya Kita akan berbicara dengan Alina Yang sudah menjadi hantu Alina Gaze in the mirror Alvin ngikutin kita dong Take a good look It's So romantic I am Alina I must hurry I am to marry soon Alina You're dead Why do you say so? I feel wonderful If a trifle cold Strange It's hot as hell I must gather raspberries For my beloved Why did Alina Sol refuse to leave? I can sense her happiness Now that she's thinking About her wedding She doesn't know She's a ghost Hmm Maybe in a Hellenia's mirror Is not enough To break the curse I heard a story Of a noon wraith Who wouldn't wed A Nilfgaardian But I don't remember How it ended A legend you say Maybe I should ask Those who know folk wisdom I promised Julian I'd free his beloved Girl Do you love someone? Me I don't know That's sad You should fall in love Oke guys Ini karena udah kelamaan Videonya Jadi akan gue selesaikan disini ya Kita akan lanjutin lagi Di episode selanjutnya Kita akan melihat Bagaimana cara kita Membebaskan Kutukan Si Alina ini ya Si Alina ini Udah meninggal sebenernya Tapi dia Tidak menyadari Kalau dia sudah meninggal Dan dia bahkan Masih Punya perasaan Kalau dia akan Segera menikah ya Makanya dia masih Menjadi Hantu tuh Kalian lihat Mayat berjalan Kayak zombie Tapi sebenernya Hantu Ya sudah lah Semoga aja kita bisa Melepaskan kutukannya Di episode selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang And I'll see you in the next video guys Bye bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa